Bicara penyaluran dana desa, Kabupaten Kayung Utara menjadi salah satu percontohan di Kalimantan Barat. Bupati Kayung Utara Hildi Hamid menjelaskan, pemerintahannya sengaja mengalokasikan porsi besar untuk dana desa. Hal ini tidak terlepas dari visi pemerintah pusat yang ternyata memang selaras dengan visi daerahnya, yaitu membangun dari pinggiran. Program ini sudah lama menjadi visi pemerintah Kayung Utara. Sehingga saat Undang-Undang Desa lahir, pemerintah Kabupaten Setempat gencar mengikuti perkembangan dari sejak dalam bentuk rencangan. Tidak heran sejak disahkan, Kayung Utara menjadi daerah yang cukup antusias menerapkan pelaksanaan Undang-Undang ini. Salah satu bentuk realisasinya adalah penempatan porsi anggaran. Hildi Hamid menyebut sejak tahun 2015 saja Kayung Utara menjadi satu-satunya wilayah yang sudah mencapai anggaran desa di atas 1 miliar. Padahal saat itu porsi dana desa dari APBN baru 200 jutaan. Artinya, dari porsi APBD, dana desa sudah di atas 700 juta. Kami yang pertama yang memberikan dana desa itu di atas 1 miliar. Sampai-sampai pada saat tahun 2015 kami mengekspos, mempublikasi APBD Kayung Utara tahun 2015. Ternyata di-upload oleh Ketua BapEDAS waktu itu Adrianov Caniago. Dia langsung berkomentar, ini pusat yang berjanji kok menjadi daerah yang membiayai. Sampai seperti itu gitu loh. Kini alokasi dana desa sudah cukup tinggi. Mencapai angka maksimal saat ini yaitu 2,9 miliar rupiah serta minimal 1,7 miliar rupiah. Pembagian porsi ini disesuaikan dengan ketentuan seperti jumlah penduduk serta jaraknya dari ibu kota kabupaten. Semakin dekat dengan ibu kota kabupaten, maka jumlah dana desa akan semakin kecil. Dengan alasan pembangunannya sebagian sudah dilakukan oleh Pemkap. Hildi Hamid menegaskan, porsi anggaran desa ini mengalahkan beberapa lembaga pemerintah mulai dari anggaran camat, bahkan SKPD. Sehingga pemerintah desa harus menggunakannya secara maksimal. Terima kasih telah menonton!